Saya sudah ditunjukkan persiapan hari ini, ya beliau antusias lagi untuk mau hadir. Jenderal Maruli Siman Juntak resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, oleh Presiden Joko Widodo, Rabu, 29 November 2023, di Istana Negara. Hadir pula dalam acara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Bin Sarpanjaitan. Luhut tampak menangis seraya memberikan ucapan selamat kepada menantunya. Seusai pelantikan, Maruli mengungkap alasan Luhut menangis saat memeluknya. Dikatakannya, bahwa Luhut dulu juga bercita-cita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, jadi ya kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut, ya dulu juga punya cita-cita jadi kasat. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah. Pak Luhut, ya Pak Luhut, ya Pak Luhut, ya Pak Luhut, khusus ke si Pak Kembali ke Jakarta? Setelah lama tidak? Ya, jadi saya kan dapat informasi kemarin sore, saya WA, beliau, saya sudah ditunjukkan persiapan. Hari ini, ya beliau antusias lagi untuk mau hadir, ceritanya segitu. Terus lainnya, Pak Luhut? Mungkin kita acara di rumah malam, terus besok beliau kembali lagi. Ada pesan dari Pak Luhut? Ada pesan dari Pak Luhut? Ya, seperti biasa kalau Pak Luhut sudah mulai sembuh, pasti langsung perintah dan pekerjaan. Supaya Angkatan Darat bisa lebih baik lah kalau sebenarnya. Apa ya? Kalau pesan dari Pak Luhut, ya Pak Luhut, ya Pak Luhut, ya Pak Luhut, ya Pak Luhut. Ya, sama sebetulnya Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan ya lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga, saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini ya. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.